Ya, jumpa lagi. Kali ini saya mencoba mencari solusi desain atas kebutuhan benteng atau pagar yang memenuhi tiga kriteria, yaitu yang pertama murah, yang kedua aman, yang ketiga estetik. Saya tidak langsung akan mendesain secara keseluruhan, tetapi saya mencoba studi modul, artinya studi dalam lingkup per modul, kecil-kecil dulu, nah nanti akan dikirim atau deliver kepada klien untuk menjadi bahan pertimbangan. Nah, selanjutnya umpan balik diharapkan bisa memilih beberapa alternatif, baik dari sisi desain maupun dari sisi biaya. Nah, saya bagi menjadi dua tahapan, yang pertama adalah penjelasan umum tentang tiga alternatif model ini, nanti di tahap berikutnya adalah penjelasan detail dari masing-masing, modul dari bentuk masing-masing pilihan itu. Saya mulai, yang pertama ini secara mudahnya kotak simple ya, jadi bahan-bahan beton pre-cast. Pasti pernah atau sering menyaksikannya, so simple sekali. Oke, ini yang pertama selanjutnya, nah ini sedikit modifikasi dari bentuk yang di sebelah kanan tadi. Modifikasinya di tengah saja, jadi atas bawah kiri kanan itu sama bahannya, tetapi di tengah itu dilubangi, tidak ditutup secara masif, tapi diganti dengan elemen sesuai dengan desain ini, yaitu ranting pohon. Karena lokasi-lokasinya ini ada di daerah yang kita tidak sulit untuk mendapatkan ranting-ranting. Oke, ini untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga, ini tiang dan pondasinya sama ya, tiang dan pondasinya sama, tetapi pada bagian tengah atau partisi pengisi tengah itu cukup berbeda. Ya, ya, jadi demikian tiga pilihan ini, coba saya tampilkan secara bersandingan tiga-tiganya, agar kita bisa sama-sama, nah kira-kira secara selera ya, selera, tapi ya pertimbangannya kan banyak ya, ada sisi biaya, sisi keamanan, sisi estetika. Oke, ini untuk tiga alternatif modular bentuk benteng. Ada pun untuk analisa biaya dari model panel beton atau model benteng ini, saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk pondasi, ya, pondasi beton tadi 30 cm x 30 cm dengan tinggi 30, ini masing-masing itu 100 ribu, ya, ini 100 ribu rupiah, 100 ribu rupiah. Nah, yang berikutnya untuk kolom atau tiang, untuk biaya bahan, oh ya, tadi untuk pondasi adalah 100 ribu itu upah dan bahan. Sekarang untuk tiang betonnya adalah dengan kualitas K225 itu 235 ribu untuk bahannya sendiri dan 55 ribu untuk jasanya, ya, untuk jasa pemasangan. Jadi, 235 plus 55 ribu. Saya biasa menggunakan pendekatan persentase saja untuk jasa. Jadi, kali ini saya gunakan 25 persen, gitu ya. Selanjutnya, tadi tiang sudah ya, tiang sekarang ke panel atau pengisinya, ya. Panel beton dengan K225, 240, lebar 6 atau ketebalan 6 cm. Untuk bahannya sendiri, masing-masing ini adalah 130 ribu rupiah. Biaya pemasangan 25 ribu per lembarnya, gitu, ya. Jadi, kalau kita lihat lagi secara keseluruhan, saya ulangi. Pondasi 100 ribu upah dan bahan, tiang atau kolom 235 ditambah 55 ribu, jadi 290 ribu. Kemudian, panel beton pre-case-nya sendiri untuk masing-masing adalah 130 ditambah 25 ribu, jadi 155. Jadi, 155 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, kali 5, ya. Sama dengan 775, ya. Jadi, jika dijumlahkan, maka 775 ribu, ya, untuk panel beton ditambah 290 ribu, ditambah 290 ribu, ditambah 100 ribu, ditambah 100 ribu. Kira-kira adalah 1.555 ribu, ya. Untuk model yang ini, jadi masih mirip-mirip modelnya, cuma modifikasi sedikit. Penjelasannya sebagai berikut, fondasi setempat, sama, kolom, sama, ya. Kolom beton pre-case tadi, 2,25 meter. Kemudian, isi di tengah adalah kombinasi antara panel beton pre-case panjang 2,40 meter, ketebalan 6 cm, atas dan bawah. Kemudian, di tengah ini ada variasi, variasinya ranting, ya, menyeluruh dari ujung ke ujung, tingginya 1,20 meter. Analisa biayanya sebagai berikut, untuk fondasi masih sama, 100 ribu masing-masing, kemudian juga 290 ribu setiap tiang, itu bahan dan upah. Nah, panel betonnya 2, ya, panel beton 2, panel beton ini, bahan dan upah adalah 155 ribu per satunya, bahan dan upah. Kemudian, untuk rantingnya, volumenya adalah 1,2 tingginya, kali panjang 2,40 meter, ya. Dikalikan, harga satuannya adalah 110 ribu per meter persegi, jadi ini 264 ribu, ya. Coba kita jumlahkan berapa. 310 ribu untuk panel beton, ditambah untuk ranting 264, ditambah untuk kolom beton, 2x290, ya, 580, ditambah fondasi, 2x100 ribu, berarti 200 ribu. Sebenarnya, penjumlahan ini menjadi 1.354 ribu. Kembali ke gambar, jadi untuk model ini, per modul biayanya adalah 1.354 ribu. Untuk model benteng yang ini, kombinasi dari beberapa jenis bahan, ya, Saya jelaskan secara umum, fondasi beton, kemudian tiang adalah panel tiang atau kolom peracetak, beton peracetak, beton pericetak, beton pericetak, ya. Ini K225, tingginya 2 meter 25 senti. Lantas, untuk pengisinya, pengisi kalau di desain yang sebelumnya, menggunakan panel beton pericetak, di sini saya mencoba mengusulkan alternatif bataringan, ya. Bataringan satuan ini dimensinya adalah 60 senti, kali tinggi 20 senti, ketebalan 8 sampai dengan 10, ya. Untuk pengisinya, kita pilih yang 8 senti, ketebalan 8 senti saja, ya. Nah, kemudian untuk elemen dekorasi di tengah, menggunakan ranting pohon, ya. Menggunakan ranting pohon, ya. Nah, ini, ya. Itu untuk penjelasan tentang model desain. Sekarang, mengenai biaya, ya. Untuk biaya, fondasi setempat, A, upah berikut bahan adalah 100 ribu rupiah, tiang atau kolom beton pericet, 290 ribu rupiah, mengeliputi material dan bahan, kiri-kanan, ya. Kemudian pengisinya, di pengisinya saya jelaskan untuk bataringannya sendiri, bataringan secara satuan setelah saya hitung analisanya per biji, ini berikut pemasangan adalah 15 ribu rupiah, ya. 15 ribu rupiah. Kemudian untuk ranting pengisi di sini, per meter persegi, bahan, upah, dan lain-lainnya, itu adalah 110 ribu per meter persegi. Kalau volumenya mengikuti desain ini, maka di sini adalah 165 ribu, ya. 165 ribu. Jadi, 1,5 meter persegi x 110 ribu. Sementara untuk tata ringannya ini, kalau dihitung manual ada 30 ribu. Jadi, biaya 15 ribu x 30 buah, ya. 450 ribu rupiah. Total biaya adalah 1.395.000 rupiah. Ya, sampailah kita pada kesimpulan. Tadi sudah panjang lebar, saya jelaskan detil-detil spesifikasi bahan dan rincian biaya dari masing-masing model modular ini, model modular paling kiri, tengah, dan yang paling kanan. Tiga aspek, keamanan, aspek estetika, dan aspek biaya, ya. Menjadi, pastinya pertimbangan klien, gitu kan. Saya kembalikan nantinya kepada klien untuk memutuskan. Saya ulangi bahwa yang paling kiri, model yang paling kiri ini, total biayanya adalah 1.395.000 rupiah. Ya, 1.395.000 rupiah. Model yang di tengah, bedanya tidak terlalu jauh ternyata dari hasil analisa adalah 1.354.000 rupiah. Ini untuk model yang di tengah. Model yang paling kanan, yang paling simpel, ternyata paling mahal karena memang unsur keamanannya cukup dominan, ya. Jadi, ini totalnya 1.555.000 rupiah. Nah, demikian akhir dari penjelasan ini. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan. Sampai jumpa. Terima kasih.